Bupati Bandung, Dadang Supriyatna menyampaikan merujuk kepada rapat pelaksanaan evaluasi vaksinasi COVID-19 bersama para camat dan kades serta lurah sekabupaten Bandung. Kabupaten Bandung saat ini memasuki kategori PPKM level 3, seharusnya sudah masuk kategori PPKM level 2. Setelah didalami, ternyata ada salah satu indikator yang belum terpenuhi, yaitu tentang penyebaran vaksinasi untuk lansia, karena lansia ada indikator aturan bahwa harus minimal 40%. Jumlah lansia di Kabupaten Bandung saat ini sekitar 230 ribu jiwa, yang saat ini baru 35%, artinya harus mengejar 5% lagi, baru bisa mencapai 40%. Jika misalkan sekarang 230 ribu dibagi 5%, maka sekitar 11 ribuan jiwa. Jika dibagi rata-rata 270 desa dan 10 kelurahan, ini berarti rata-rata 40 orang per desa atau kelurahan yang harus divaksin. Dadang Supriyatna meminta kepada para kades juga lurah untuk bisa mensosialisasikan kewarganya. Mari kita dorong bersama-sama dalam rangka percepatan vaksinasi di Kabupaten Bandung. Dadang Supriyatna optimis dalam waktu 2 hari bisa tercapai jika kita kompak. Sub indo by broth3rmax